Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Berjublah lebih 5 tahun mahasiswa kedokteran ini beragama Hindu Seorang mahasiswi di Universitas Muslim Indonesia kota Makassar, Sulawesi Selatan Ananda Ayu Masnak Taksari berhasil menyelesaikan kuliahnya di fakultas kedokteran Ia berhasil memperoleh gelar profesi dokter setelah menempuh kuliah selama 5,8 tahun Gadis kelahiran Kabupaten Takalar ini menjadi bagian dari kampus Umi Makassar yang merupakan kampus Islam Pesaharian saat di kampus, Ayu begitu nama panggilannya mengenakan hijab sebagai penutup kepala dan berbusana muslimah sebagai pepatah kepada peraturan kampus Tidak mudah pak, tapi jadinya saya setiap hari banyak belajar Lebih siap diri aja, setiap hari ada tantangan baru Apalagi besok, Pak Ayu dalam video wawancara dengan dekan fakultas teknologi industri Umi Zakir Sabra pada hari Diketahui Ayu ternyata beragama Hindu Meski beragama Hindu, Ayu bisa mengikuti semua peraturan yang berlaku di kampus Seperti wajib mengenakan penutup kepala, keedan pakaian muslimah Selama kuliah di kampus, dengan aturan Islam, Ayu mengaku tidak merasa dipaksa memakai jilbab Karena memang aturan di Umi sudah lama seperti itu Saat mahasiswa baru Umi mengikuti pendidikan pasantren selama satu bulan Ayu diberikan kompensasi sudah ikut pasantren Tapi harus belajar di pura sesuai keyakinan Ayu Orang tua Ayu berasal dari Tabanan Bali Ayahnya berprofesi sebagai guru olahraga di SMP di Kabupaten Pakalar, Sulawesi Selatan Sebagai bentuk penghargaan Umi terhadap prestasi dan kerja kerasnya Ayu diberikan kesempatan memberikan pidato di depan dosen sarjana dan mahasiswa Umi Dengan fakultus teknologi industri Umi Zakir Sabra yang bertemu dengan Ayu mengaku bangga Meski beragama Hindu, Ayu tetap nyaman belajar sampai lulus menjadi dokter di Umi Zakir mengatakan kejadian ini harus menjadi pelajaran Meski berbeda agama, suku, ras dan golongan rasa keindonesiaan harus tetap dijaga Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Fakultas Sampai jumpa lagi di berita putus lengkapnya Sampai jumpa lagi